Esti Bakti Warapsari, Bakti Wanita-Wanita Pilihan. Polisi wanita adalah wanita-wanita pilihan. Bukan sebagai penghias institusi, namun peran polisi wanita menempati posisi yang patut diperhitungkan. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi di kancah internasional, peran polisi wanita Republik Indonesia patut diacungi jempol. Salah satunya penugasan luar negeri sebagai pasukan perdamaian di Afrika Tengah yang tergabung dalam satuan tugas Pasukan Garuda Bayangkara EPU-1-K bersama AKP Leonisya Sanjita dan Dutul Panasya. Bersama Polkes Polisi Punya Podcast. Hai sedulur Jogja Istimewa, jumpa lagi dalam Polkes. Seperti yang sudah kita janjikan, hari ini kita akan berkenalan lebih dekat, mencari tahu lebih banyak pengalaman dari AKP Leonisya Sagita S.I.K. selama di Afrika Tengah. Apa kabarnya Mbak Leonisya? Alhamdulillah baik Mbak Esti, Mbak Esti gimana kabar? Alhamdulillah luar biasa. Kemarin kan kita sudah menyampaikan ke sedulur Jogja Istimewa bahwasannya kita hari ini akan berbincang-bincang santai terkait dengan penugasan Mbak Leonisya di Afrika Tengah sebagai Pasukan Garuda Bayangkara FPU-1-K. Iya betul. Tapi sebelumnya agar masyarakat sedulur Jogja di luar bisa mengenal siapa sih sebenarnya? Ibu AKP Leonisya. Mohon berkenan sebentar dibuka maskernya. Boleh. Nah kita lihat. Dari-dari cantik kan? Iya siapa dulu dong? Polisi Wanita. Bolda daerah istimewa Jogja Jakarta. Sudah ya? Silahkan. Ya ini karena masih masa pandemi Mbak Leonisya kita harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan tetap menggunakan masker tetapi itu saya pikir tidak menghalangi obrolan kita pada hari ini ya. Tapi sebelumnya Mbak Leonisya nama lengkapnya Leonisya Sagita S.I.K. S.I.K itu artinya kan Sarjana Ibu Kepolisian. Kalau sudah gitu mesti sebagian sudah pernah tahu Mbak Leonisya ini dari mana asal lulusan Polisinya ya dari Akademi Kepolisian. Tahun berapa ya Mbak? Tahun 2007. 2007 ya. Itu gimana sih kok tertarik kemudian jadi polisi melalui jalur Akademi Kepolisian? Sebenarnya awalnya mungkin karena dari ibu saya sendiri seorang poluan Oh ibunya polisi wanita juga ya? Ya tapi sekarang sudah pensiun. Oh enggak. Nah ditawarinlah sama ibu saya untuk mau enggak jadi poluan. Ya kebetulan waktu itu ya apa salahnya mencoba gitu ya. Kebetulan juga akhirnya ikut daftar-daftar kok kebetulan yang dibuka pada waktu itu adalah Akademi Kepolisian. Ya udah sekalian aja cobanya. Alhamdulillah sekali coba langsung lulus. Emang rezekinya jadi polisi melalui Akademi Kepolisian. Lanak Mbak Leonisya ini sebelum diminta orang tahu untuk nyoba jadi polisi wanita itu ada cita-cita lain? Cita-cita dulu sempat. Jadi sebenarnya saya menyukai bahasa asing. Terutama bahasa Inggris itu sebenarnya dari lulus SMP Mak. Dulu sempat juga bercita-cita jadi duta besar. Oh akhirnya juga tercapai juga ya meskipun dalam penugasannya berbeda tetapi tetap bisa sampai ke luar negeri juga penugasannya. Nah Mbak Leonisya ini sudah berkeluarga nggak? Alhamdulillah sudah. Sudah suami. Suami saya angkatannya sama dengan saya cuma beda matra. Saya di angkatan udara sama dengan Mbak Esti. Jangan buka rahasia di sini. Ya berarti suami angkatan udara ya kan? Berarti Mbak Leonisya ini selain sebagai polisi juga sebagai pihak Ardiagar ini? Iya betul. Aktif nggak nih pertanyaannya di pihak Ardiagar ini? Kalau mau dibilang aktif saya sudah pernah aktif pada saat saya ikut suami di Maluku Tenggara. Waktu itu saya jadi aktif di organisasinya juga. Cuma untuk semakin ke belakang semakin penugasan saya semakin banyak dan memungkinkan untuk bergabung di organisasi jadi ya hanya ikut mendukung suami tetap. Kalau dibutuhkan juga tetap bisa tapi ya belum bergabung di organisasi. Betul banget Mbak Leonisya. Mungkin sama dengan Mbak Esti ya. Kita ini sebagai polisi wanita memang harus mengemban peran ganda juga. Ya selain sebagai wanita karir kita juga sebagai istri dari suami kita dan wajib mendukung karir suami. Betul. Paling penting juga kita sebagai orang tua dari putra putri. Ah iya itu yang paling penting. Tadi perkenalan singkat dengan Mbak Leonisya. Tapi secara karirnya itu Mbak Leonisya dari 2007 ya? Lulus. Kemudian penempatannya langsung di mana penempatan pertama? Nusa Tenggara Barat. Penempatan pertama di Nusa Tenggara Barat. Sekitar 3-4 tahun di sana. Kemudian pindah ikut suami karena saya menikah tahun 2010. Ikut suami ke Maluku Tenggara. Maluku Tenggara di Tual. Pindah lagi karena suami pindah juga. Alhamdulillah ke kampung halaman saya di Georgia. Dan sekarang akhirnya suami dinas di mana? Sekarang suami sudah pindah lagi juga ke Jakarta. Itu kalau sekadukannya menjadi istri angkatan udara setiap beberapa waktu harus ditinggal pindah-pindah gitu ya? Betul sekali. Ini untuk karirnya sendiri selama jadi polisi menjabat sebagai apa saja ini Mbak Leonisya? Kalau saya sempat menjabatnya itu pertama jadi pernah jadi kanit PPA. Kanit PPA langsung dipromosikan untuk jadi kapol subsektor waktu itu. Bandara Internasional Lombok belum ada, masih bandara Seraparang. Untuk saya kapol subsektornya. Kemudian pindah ke Malra. Alhamdulillah masih itu sudah diberi amanah jadi Kasat Bin Mas. Kemudian pindah lagi ke Jogja. Pernah di Itwasda juga. Lalu setelah PT IK dibantul jadi Kasat Bin Mas juga. Nah setelah itu baru daftar FPU. Jadi jabatan terakhir Kasat Bin Mas ya? Iya. Luar biasa juga panjang karirnya. Dan ini masih sangat panjang loh? Iya masih alhamdulillah. Sempat tahun nanti menjadi Kapolri bisa ya? Aduh amin. Amin. Iya. Nah ini kaitannya dengan penugasan Balonisa sebagai pasukan Garuda Bayangkara. Iya. Afrika Tengah ya? Iya. Itu yang pertama gelombang. Apa namanya ya? Pasukan pertama saya. Pasukan pertama. Bagaimana respon keluarga khususnya suami dan anak-anak ketika Balonisa mengikuti seleksi? Iya. Kalau anak-anak mungkin karena anak-anak saya masih kecil ya masih kelas 1 kelas 2 SD belum begitu mengerti belum ya mamanya kerja taunya mamanya kerja aja gitu. Cuma kok nginap kerjanya. Kalau dari suami dan ibu saya alhamdulillah sejak awal suportif sekali apalagi ini passion saya di bidang bahasa asing memanfaatkan kemampuan bahasa asing saya. Jadi mereka alhamdulillah suportif sekali. Berarti pas ada kemampuan, ada kemauan plus ada dukungan dari pihak keluarga. Alhamdulillah. Luar biasa sehingga setiap bisa ini. Ditambah lagi keinginan yang sebelum jadi polisi ya. Pengen menjadi luka. Itu. Itu termasuk untuk tambahan passion. Nah ini kalau suami, orang tua semuanya mendukung. Anak-anak meskipun kecil memang belum komplain ya. Tapi paling tidak mereka pernah nggak protes kok nggak pulang-pulang seperti itu. Kan bertugasnya lama ya itu berapa lama itu setahun ya? Satu tahun lebih satu bulan. Karena pandemi kemarin jadi mundur satu bulan pulang. Anak-anak gimana? Jadi anak-anak ya sering juga kalau video call. Tanya terus kapan mau pulangnya, kapan mau pulangnya. Ya kembali lagi dijelasin, dijelasin. Tapi alhamdulillah karena disana sinyalnya bagus mbak. Jadi setiap malam lah video call sama anak. Dan biar tahu mereka, maksudnya biar tidak terlalu merasa kehilangan. Iya betul juga. Jadi meskipun kita harus mengemban beberapa peran sekaligus. Tetapi perhatian kepada anak-anak tetap harus yang utama ya mbak Leonisa ya? Betul gitu. Nomor satu. Semoga makin sukses nanti ke depannya. Nanti kalau ada penugasan lain, ingin terlibat lagi atau ke mana? Nunggu kalau diperbolehkan suami lagi. Kayaknya suami ya sebenarnya mendukung. Cuma dikasih jeda gitu. Istirah dulu sebentar. Lebih dekat dengan keluarga dulu dan anak-anak khususnya. Ini tadi memang dari awal mbak Leonisa kan punya cita-cita sebagai duta besar. Duta besar. Duta besar negara. Negara. Dinas di luar. Iya. Kemudian mendapatkan jalan menjadi polisi. Dan mendapatkan tugas lagi sebagai pasukan perdamaian. Nah itu berarti cita-citanya kan terpenuhi. Apakah motivasi ikut FPU ini memang karena cita-cita atau karena ada motivasi lain? Kalau cita-cita bisa dibilang saya lulus IBDA itu sebenarnya ada keinginan untuk kuliah di luar negeri. Karena saya ingin mengasak kemampuan bahasa Inggris saya. Cuma enggak tahu kenapa pada saat IBDA itu saya itu belum ada kesempatan. Ketika kemarin kebetulan ada kesempatan pendaftaran FPU ini, saya pikir, ah kenapa enggak saya coba lagi. Toh yang namanya impian kan enggak ada batas waktu keadaan luarsanya. Jadi saya coba dan alhamdulillah memang respon kebetulan saya yang daftar itu juga ketemu langsung dengan Pak Karomi Sinter. Beliau suportif sekali, beliau sangat senang karena saya dari Akpol. Jadi beliau merasa, wah ada adiknya yang tertarik. Jadi beliau sangat suportif dan kamu harus lulus, kamu harus lulus. Jadi saya merasa sangat terdukung sekali. Itu motivasinya memang karena ada keinginan itu ya, banyak. Kayaknya keinginan dari awal pokoknya bagaimana bisa bekerja di kancah internasional gitu ya. Betul, tidak hanya masuk dalam CB ya. Iya, CB-nya masuk sebagai pasukan. Luar biasa banget. Waktu di Afrika itu bertugas di bagian mana ya? Di Afrika saya menjabat sebagai Kasimin Pers. Kasimin Pers itu singkatan dari Kepala Seksi Administrasi Personil. Tugasnya? Tugasnya itu, kami di sana kan diberikan hak untuk cuti. Berikan hak untuk cuti dua kali setahun. Dan itu harus ada administrasi dan prosedurnya. Jadi saya mengurusi itu bolak-balik untuk kantor UN-nya untuk mengurusin personil berapa saja. Karena harus terhitung juga jumlah personilnya, jangan sampai melebihi kuota. Kalau melebihi kuota, tidak bisa cuti barengan ya. Tetap ada perhitungan juga untuk pencutiannya. Itu namanya pasukan apa sih kalau jadangan kemarin yang jadangan kemarin? Pasukan kami itu kontingen Garuda Bayangkara FPU 1. FPU 1, berarti penugasan pertama? Pertama ya, kebetulan kami FPU pertama, Indonesia pertama yang ke Afrika Tengah. Wah, pasti menyenangkan ya? Menyenangkan, deg-degan juga karena kan pertama kalinya. Tapi kebetulan karena kami ada IPO, IPO itu individual police officer yang sudah mendahului dari kami. Jadi kita sudah tahu ada gambaran sedikit tentang bagaimana kondisi wilayah di sana. Jadi yang mungkin yang menjadi kesan agak, ininya kan karena persiapan ke sananya itu agak lama. Jadi saya latragas itu sekitar satu tahun setengah. Nah itu lama sekali. Karena ini yang pertama, sehingga untuk proses pemberangkatan yang pun menunggu kesiapan dari sana. Tapi bagusnya karena sudah ada informasi lebih awal kondisi di sana. Jadi kita ada gambaran bagaimana nanti apa yang perlu kita bawa, apa yang cuaca di sana, seperti apa. Tapi sebelum mendapatkan informasi itu yang ada di bayangan seperti apa? Ya, pertamanya karena dari UN-nya memberitahukannya itu termasuk negara konflik yang berbahaya nomor tiga ya. Setelah Mali dan Kongo. Jadi berbahaya nomor tiga yang konfliknya terparahnya itu maksudnya. Jadi kita kebayangnya, aduh nanti di sana apakah sering ada kontak senjata? Bagaimana jaminan keselamatan kita di sana itu juga sempat ada terbesit pasti di dalam benak kami. Tapi ya Alhamdulillah selama di sana, kondisi-kondisi seperti itu walaupun sering terdengar malam hari itu ada suara tembakan. Tapi Alhamdulillah kondisinya masih bisa terkendali. Itu kebayangannya pertama saat mau penugasan ke sana sebagai kontingen pertama. Belum ada bayangan, rasa takut itu ada. Tapi setelah mendapat gambaran, sudah mulai agak ketenangan, kenyamanan dan sebagainya. Saat tiba di sana seperti apa? Saat tiba cuacanya memang pada saat itu kan bulan Juni ya. Saya bulan Juni, akhir Juni masuk di sana itu walaupun belum musim penghujan ya. Tapi sudah mulai sedikit sekali-sekali hujan. Setelah dilihatnya ternyata cuacanya juga tidak jauh beda dengan Indonesia. Walaupun di sana jauh lebih panas. Lebih panas ya. Dan malamnya juga sangat dingin. Kalau saya kan nggak pernah ke sana ya. Cuma lihat dari internet dan sebagainya. Situasinya itu seperti apa ya? Tidak ada bangunan dan sebagainya. Sebenarnya seperti apa sih di sana itu gambarannya? Pada saat saya datang itu memang bandaranya itu kecil. Sangat kecil. Padahal itu adalah satunya bandara dan itu di kota. Jadi keadaan kecil itu, bandara yang kecil itu. Dikarenakan memang penataan dari tata kotanya memang belum begitu. Mungkin karena bukan termasuk negara maju yang di Afrika ya. Jadi masih sangat belum berkembang. Jadi penataannya belum tertata. Jadi ya walaupun jalannya sudah ada. Jalan sudah ada. Ya tapi masih berlubang seperti itu. Masih aksesnya masih. Kalau dilautin mobil itu bagusnya pakai mobil yang bandnya tinggi itu. Ya itu. Terus tadi ceritanya kan sebagai kontingen yang pertama. Suka dukanya sendiri seperti apa? Suka duka ya seperti yang saya bilang tadi persiapannya agak lama ya. Ya mungkin. Jadi itu kayak membutuhkan kesabaran lebih lah. Wah ini kok nggak berangkat-berangkat gimana? Jadi berangkat ya? Setiap pulang ke kan kadang dikasih juga cuti gitu kan. Karpas Pragas pasti ditanyain kapan berangkat-kapan berangkat gitu ya itunya. Terus yang paling terasa itu ya mungkin ketika masih harus tinggal di tenda. Tinggal di tenda karena memang yang pertama jadi belum ada campnya ya. Pada saat itu musim hujan juga. Kalau hujan di sana itu kalau hujannya malam hari itu anginnya besar. Jadi tendanya goyang-goyang gitu. Kebayang juga rasa ngeri. Seru-seru ngeri gimana gitu. Jadi pas datang campnya belum ada. Akhirnya masih tinggal di tenda. Iya. Di tenda itu berapa lama di sana? Sekitar dua bulan. Dua bulanan di tenda. Apa namanya? Setelah itu karena kami juga membantu proses pembangunan akomodasi dan segala lainnya. Yang diutama kan akomodasi dulu ya. Karena kami biar menetapnya lebih enak dulu baru pembangunan fasilitas yang lain. Itu dukanya tadi masih yang pertama datang sebagai kontingan pertama otomatis harus menyiapkan camp. Karena menunggu camp jadi harus tinggal di tenda dengan kondisi yang tidak nyaman. Itu sesuatu hal pengalaman yang menarik sekali ya di sana itu. Terus akhirnya setelah berapa lama baru bisa mulai menempati camp-camp yang ada di sana? Menempati camp itu setelah hampir kurang lebih dua bulan di tenda. Terus sudah bisa menempati prefab namanya. Jadi seperti kontainer itu dibuat seperti kamar. Ada tempat tidur, meja, lemari. Kontingan satu ini polwannya ada berapa? Polwannya yang bersama kami ada empat belas. Ada empat belas. Itu tinggal satu camp? Ya. Tinggal kami disendirikan di satu daeratan prefab. Itu gabung nggak dengan yang dari pasukan dari negara lain? Untuk dari negara lain, kebetulan karena kami, camp kami ini di luar, namanya super camp. Super camp itu yang dibuatkan sama UN, ada pagarnya. Kebetulan kami di luar dari super camp itu. Jadi kami buat sendiri pagar untuk pertahanan kami. Kalau waktu-waktu ada serangan itu kami buat sendiri. Kalau di super camp itu ada dari pasukan Kizi TNI kita, juga ada di situ. Kemudian dari negara Mauritania juga ada di situ. Ada kira-kira lima negara yang di situ, yang di super camp. Satu super camp itu ya? Termasuk juga kita ada interaksi dengan mereka juga ya? Ada, karena dekat. Jadi kita tinggal ke kurang lebih jaraknya berapa ya? Seratus meter lah. Seratus meter. Ini kan penugasan dari negara ini, negara ini. Nah terus kita jadi satu. Itu sudah ada tugasnya masing-masing atau dari negara masing-masing punya arahan sendiri-sendiri? Kalau dari FPU sih sama ya. Sama ya. FPU kan punya tiga tugas utama. Tidak ada public order management. Sama menjaga personil dan objek vital yang dimiliki UN. Sama membantu operasional kepolisian yang di sana. Karena di sana kepolisiannya masih belum terbentuk dengan baik. Begitu. Nah kalau dengan, itu dengan sesama pasukan ya dari negara lain. Kalau dengan warga Afrika Tengah sendiri, seperti apa sih penerimaan mereka terhadap kehadiran kita di sana? Di sana, Indonesia sangat terkenal ya mbak. Karena kita punya hospitality yang tinggi. Di mana kita tidak kenal orang saja, kita bisa langsung tersenyum. Kalau orang Jawa bilang sumeh. Sumeh. Pokoknya kenal-kenal yang penting guyu. Betul. Jadi kesan dari masyarakat di sana sangat baik. Mereka menganggap kita sangat ramah dan mereka lebih senang berinteraksi dengan kita daripada negara lain. Iya. Itu sebenarnya bisa menilai seperti itu karena apa? Dari mana? Maksudnya mereka lebih menyenangi kita karena kita dengan budaya Indonesia yang sangat ramah dan humanis. Iya, dari itu juga dari, karena kita juga sering, kalau kita patroli kan ketemu, kadang ada anak-anak mengelilingi, main bersama, kita bisa dengan mudahnya ngajak ngobrol, gini-gini. Seperti mungkin kalau dari, bahkan kalau dari negara bedanya Indonesia dengan negara lain itu, ini bukan bermaksud mendiskreditkan negara lain. Kalau Indonesia itu berani gitu keluar dari mobil, maksudnya terus berinteraksi dengan masyarakat. Iya, kalau dari negara lain itu bahkan mereka selalu menutup mobilnya gitu. Jadi ya patroli-patroli gitu aja. Gak ada berhenti menyapa dulu masyarakat. Gak ada seperti itu patroli halnya di dalam mobil. Itu sekedar masalah tempat tinggal tadi awal. Terus untuk kebutuhan sehari-hari selama di sana, kebutuhan pokok sendiri seperti apa ya? Kebutuhan pokok, kebetulan karena kami akomodasi dan makanan itu semua yang menyediakan dari UN. Jadi kita ada tim manase yang mereka bertugas setiap minggunya mengambil bahan makanan di gudang besarnya UN untuk dalam seminggu itu diolah, untuk menjadi masakan, untuk menjadi makanan dari seluruh pasukan. Jadi menunya tetap Indonesia, bahannya dari UN. Oh, yang masakan orang yang bagian manasenya itu ya? Iya, kokinya lah. Kokinya itu ada juga ya? Ada juga. Satu pemberangkatan begitu, apa saja sih kalau jadangan tadi kan sebagai kasus, apa namanya? Kasimin Pes. Kasimin Pes. Selain Kasimin Pes, ada jabatan-jabatan atau tugas-tugas apa saja di dalam satu kontingan itu? Yang dipimpin oleh satu komandan kontingan, kemudian ada wadannya, kemudian ada tiga Kasih, empat Kasih saya, Kasih Min Pes, Kasih Ops Operasional, Kasih Logistik di Sarpras, kemudian Kasih Manase yang ngursi tentang makanan. Oh, begitu ya. Dan di bawahnya ada anggota-anggotanya lagi, Pak Si dan... Itu satu kontingan berapa tadi jumlahnya? 140. 140 hanya ada 14 polwan, 10 persennya. 10 persennya. Ada rasa ketakutan ketika berada di kontingan itu sendiri? Ya, pertama ketakutan dan khawatiran saya adalah karena di satu kontingan yang mayoritas laki-laki ya, kita polwan-polwan banyak yang masih bujang, saya harus jadi paling senior kan di situ, harus jadi bisa menjaga mereka. Jangan sampai ada kejadian atau... Karena kita juga punya semacam prinsip profesional relationship, jadi hubungan kita selama di sana tetap kayak keluarga tetap harus profesional. Iya, karena ya... Gak boleh lebih dari hubungan kerja. Iya, itu setahun ya seperti keluarga sendiri pada akhirnya ya. Ini masih tertarik saya terkait dengan penerimaan mereka terhadap kita. Kalau tadi, sebenarnya negara Afrika Tengah itu seperti apa? Ada apa sebenarnya sehingga mereka membutuhkan kehadiran kita sebagai pasukan perdamaian di dalamnya? Tengah Tengah seperti yang saya bilang tadi kan, masih termasuk negara yang masih sering terjadi konflik. Konfliknya ini juga sebenarnya sering disalah artikan sebagai konflik agama, padahal bukan. Karena kalau di sana itu banyak arm group, jadi dari arm group-arm group itu sendiri yang sering ketika anggotanya bermasalah satu kelompok ikut membela gitu. Jadi seolah-olah ketika arm group ini, eh ini mayoritas Islam, arm group yang lain agama Kristen. Jadi seolah-olah dibuat konflik agama. Padahal sebetulnya itu hanya karena ada arm group-nya itu, walaupun mereka sebenarnya juga sudah menandatangani kesepakatan perdamaian. Tapi masih ada konflik-konflik gitu. Selama berdinas, di sana ada nggak sesuatu yang mungkin membuatnya dengan sangat-sangat tidak nyaman dan panik gitu, atau ketakutan sekali waktu itu terjadi konflik? Ya mungkin kalau sering kalau ada malam-malam mendengar suara tembakan itu takut aja kalau udah takutnya deket gitu, udah takut diserang gitu. Ya tapi alhamdulillah selama saya di sana belum pernah ada kejadian penyerangan terhadap pasukan UN itu belum. Belum pernah ada. Cuman kan ini, kebayang juga ini kan daerah konflik. Saat kita istirahat itu, apa kita juga tetap menggunakan pakaian lengkap seperti ketika di alarm siap berangkat, atau ya biasa saja? Biasa saja kalau pakaiannya. Mungkin kalau memang sewaktu-waktu UN mengadakan seperti panggilan Stelling itu juga masih ada. Karena kalau misalnya ada bentrok dua arm group itu memang langsung di statusnya siaga. Jadi memang harus siap dalam keadaan apapun. Iya. Kayak kan bayangannya kalau berada di wilayah konflik kita ini kan harus dalam kondisi siaga. Jadi tidur pun kita harus posisinya menggunakan pakaian siap tempur gitu. Ternyata tidak seperti itu juga ya harus selalu. Ya kita menyesuaikan situasi yang ada. Sepertinya kayak seperti itu ya Mbak El. Betul. Nah ini selama pengalaman bekerja di sebagai pasukan, pasukan perdamaian. Otomatis kan berada di bawah tadi apa ya UN atau? UN. UN. UN itu apa yang bisa sampai ambil pengalaman di sana yang mungkin bisa diterapkan di negara kita sendiri ketika berdinas sehari-hari di negara? Iya. Yang saya lihat dari UN ini sistem kerjanya sangat bagus ya Mbak. Mereka menjunjung pinggir profesionalisme dalam bidang, baik dalam bidang SDM-nya, personilnya, baik dalam bidang disiplin waktu. Itu mereka sangat ketat sekali. Juga disiplin tentang administrasinya juga. Jadi mungkin itu yang saya dapat ilmunya dan mungkin bisa nanti kalau saya kedepannya saya diberi amanah mungkin sesuai dengan pekerjaan saya yang disitu saya akan menerapkan kembali bagaimana sistem kerjanya UN ini tersebut. Ya setiap tugas itu harus bisa ngambil pengalamannya ya Mbak El. Bisa kita terapkan nanti di kehidupan sehari-hari kita di negara kita sendiri. Luar biasa pengalamannya menarik. Nah sekarang ini karena pengalaman ini kalau untuk diri saya kan sudah terlambat ya. Gak juga lah. Hitungannya untuk saya sudah. Nah untuk adik-adik sendiri apakah Mbak Leonisa bisa memberikan motivasi lah kepada adik-adik polwan yang lain atau mungkin teman-teman polwan lain yang sebenarnya ingin tapi masih rasa takut, rasa kurang percaya diri. Mohon diberi motivasinya untuk mereka. Ya untuk seluruh polwan, seluruh polwan aja ya semuanya sebenarnya punya kesempatan ya. Seluruh polwan di Indonesia jangan pernah lewatkan kesempatan yang ada di depanmu. Apalagi kalau kamu anda-anda ini semua pasti saya yakin ada kemampuan dan kemauan. Jadi kejar terus cita-cita seperti saya cita-cita pengen menjadi duta besar ya walaupun gak menjadi duta besar ya tapi saya menjadi duta Indonesia di misi perdamaian. Jadi mungkin jangan merasa ragu, jangan merasa takut. Ah nanti saya dibilang apa mungkin dari takut cibiran dari lingkungan-lingkungan sekeliling itu jangan dianggap itu sebagai suatu halangan gitu. Jadi apa yang ada di depan anda segera ambil kesempatan. Sebetulan juga Polri ini sedang ingin menambahkan jumlah pasukan FPU-nya terutama yang ada polwannya. Jadi polwannya akan ditambah lagi dan ditambah lagi ke negara Kongo. Jadi ada dua FPU-nya nanti, tiga malah dengan Yunamit. Yunamit minus K dengan Monusco, Monusco itu yang di Kongo. Jadi kesempatan semakin besar ambil kesempatan itu buktikan bahwa kita polwan itu kita mampu untuk mengharumkan nama Indonesia. Luar biasa ya motivasinya. Itu loh buat teman-teman polwan yang punya keinginan untuk berperan di kanca internasional. Ambil kesempatan ini ya. Malah saat ini pimpinan kita di Panges Walri itu sangat memberikan peluang dan kesempatan. Betul, betul sekali. Untuk bisa dilanggap. Tapi sebelumnya saya juga ingin menanyakan sih. Tadi kan saya ingin tahu atau mungkin saudara Jogja di sana juga ingin tahu. Bagaimana sih masyarakat Afrika Tengah itu menilai kita? Atau negara kita seperti apa? Ya kalau tadi kan saya sampaikan bagaimana mereka senang dengan keramah-tamahan kita ya. Ini saya mau menambahkan sedikit. Kebetulan juga saya diberi amanah oleh komandan saya untuk menjadi koordinator dalam hal charity program yang dilakukan oleh FPU Indonesia. Jadi saya di situ berkoordinasi juga dengan ketua organisasi wanita yang ada di Afrika Tengah. Dan mereka sangat responnya sangat positif. Mereka sangat berterima kasih dan mereka sangat istilahnya apa ya? Wah negara lain belum pernah loh ada seperti ini. Indonesia memang luar biasa. Udah pertama kali FPU datang langsung mengadakan acara. Jadi kita buat program charity itu nggak cuma sekali dua kali mbak. Kita buat empat kali langsung dalam setahun itu untuk berbagi-bagi di berbagai macam sektor. Ada di sektor pendidikan juga kita berikan juga untuk yang kewanitaan, kebutuhan kus kewanitaan juga ada. Dan kebutuhan pangan juga ada untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu di sana. Jadi ya itu mungkin karena dari itu sendiri respon dari masyarakatnya itu merasa bahwa selain dengan keramah-tamaan kita juga mungkin kemurah hatian kita juga dalam hal charity. Dalam hal itu juga mereka sangat apresiasi dan mereka jadi senang dengan bangsa Indonesia. Mereka senang dengan bangsa Indonesia. Ya. Dan terhadap jadinya ramah-tamah, manis. Betul. Jadi persatuan dan kesatuannya sendiri dinilai bagus oleh mereka. Iya. Dan kita seperti, Kita tidak membedakan, tidak rasis lah istilahnya. Jadi walaupun mereka kan seperti melihat warga negara lain mungkin kulit lain kayak seperti apa gitu. Kalau Indonesia ya walaupun ini karena mungkin kita sudah punya saudara sendiri seperti di Papua gitu ya. Jadi kita menganggap saudara semuanya seperti saudara sendiri. Nah itu lah, kita sederhana juga. Kita tahu bahwa negara lain aja mengakui bagaimana persatuan dan kesatuan kita. Tentu kan dong. Kalau kita memang benar-benar merupakan negara yang patut dipacungi jempol oleh negara-negara lain gitu ya. Iya betul sekali mbak. Nah ini tadi sudah dapat motivasi untuk teman kita ya, polisi wanita. Atau mungkin polisi lainnya, polisi laki juga. Polisi juga. Polisi juga punya kesempatan yang sama. Nah sekarang untuk masyarakat umum yang saat ini mungkin sedang melihat sedudur Jogja di sana. Kau pengen sih saya jadi seperti mbak itu, itu gimana mereka bisa melewati proses perbuatan? Ya tentunya kalau mau jadi seorang peacekeeper, ya seperti kita ketahui bersama saya seorang polisi. Jadi ya harus masuk polisi dulu, jalani prosesnya. Nah apalagi sekarang kan masuk polisi tanpa biaya ya mbak Estia. Iya tanpa biaya, ingat gitu. Apalagi punya kelebihan dalam kelebihan bahasa. Iya, bahasa itu penting. Kemampuan bahasa asing itu ada poin plus di situ. Jangan pernah berpikir lagi. Betul. Yang penting sekarang ada, apa namanya ya? Ada sarangnya. Ada sarangnya bisa masuk polisi. Iya. Tidak. Sekarang yang dibutuhkan adalah manusia-manusia yang memiliki prestasi. Betul, yang berkompeten ya mbak ya. Kompeten supaya bisa masuk bagian, menjadi bagian dari polisi. Betul. Dan bisa ikut seleksi menjadi pasukan pendamaian. Pendamaian. Sebagai duta negara. Duta negara. Mengharumkan nama baik Indonesia. Ini tadi kita udah ngomongin banyak tentang Afrika Tengah dan juga penegasan. Betul. Nah, sepertinya dengan pandemi ini untuk Afrika sana sepertinya? Di Afrika, kita juga kena pandemi. Kebetulan tetap ada proses, sama lah seperti di sini. Wajib pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Berarti protokol kesehatan itu bukan... Bukan berlaku di Indonesia saja. Betul. Kenapa sih dipaksa pakai masker? Iya. Ini pandemi seluruh dunia. Dan salah satu pengalaman dari mbak Leonisa adalah berada di negara Afrika Tengah di masa pandemi. Betul. Bahwa protokol kesehatan yang dilakukan juga sama seperti protokol kesehatan yang ada di Indonesia. Di Indonesia. Apa itu mbak Leonisa? Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Social distancing. Ini dari kira-kira. Ketulur jangka istimewa. Demikian perbincangan asik bersama AKP Leonisa Sagita SIK. Sampai jumpa dalam podcast Polisi Punya Podcast. Bagaimana dengan master compas洲 pengalaman dari stilengfl suggestions.